Gereja Katolik mengajarkan bahwa orang-orang yang menolak atau menyimpang dari suatu dogma terpisah secara otomatis dari Gereja Katolik, walaupun gereja belum mengeluarkan satu deklarasi apapun tentang orang-orang itu. Ada banyak kutipan yang ada peti-petik dalam perkara ini. Berikut beberapa dari antaranya. Paus Leo XIII Satis Konitum Praktik gereja selalu sama, dan demikianlah pula penilaian yang semufakat dari para Bapak yang kudus, yaitu bahwa mereka telah selalu menganggap sebagai terbuang dari persekutuan Katolik dan terasing dari gereja, siapapun yang telah menyimpang, bahkan sedikitpun, dari doktrin yang diajukan oleh magisterium yang autentik. Sri Paus juga berkata, Adakah seseorang yang dapat diizinkan untuk menolak satupun dari kebenaran-kebenaran itu tanpa akibat penolakannya itu sendiri, terjerembap ke dalam bidah secara terbuka, tanpa memisahkan dirinya sendiri dari gereja, dan tanpa menolak seluruh doktrin Kristiani segenap-genapnya. Santo Agustinus mencatat kemungkinan berkembangnya jenis bidah yang lain. Dan jika seseorang setuju dengan satupun dari bidah-bidah tersebut, kesetujuannya itu dengan sendirinya memisahkan orang tersebut dari kesatuan Katolik. Tidak semua orang yang semata-mata tidak percaya akan hal-hal ini, yakni bidah-bidah yang telah disebutkan, dengan demikian dapat menganggap atau menyebut dirinya sendiri Kristen Katolik. Sebab mungkin terdapat atau mungkin muncul bidah-bidah lainnya yang tidak disebutkan di dalam karya kami ini. Dan barang siapa menganut satupun dari bidah-bidah tersebut, ia bukan seorang Kristen Katolik. Kutip tutup. Nah, orang yang seperti Joe Biden adalah seorang bidah oleh karena berbagai alasan, termasuk kenyataan bahwa ia mendukung aborsi, tanda kutip pernikahan gay, indifrentisme keagamaan, dan lain-lain. Dukungan Joe Biden terhadap tanda kutip pernikahan sesama jenis merupakan bidah, karena dengan dukungannya itu, ia menyangkal ajaran kitab suci dan gereja, bahwa pernikahan hanya dapat berlangsung antara satu pria dan satu wanita, dan bahwa perbuatan-perbuatan sodomi atau semburit adalah kejahatan. Two White House staffers have a wedding day they will never forget. Brian Mosteller and Joe Mashey tied the knot on August 1st in a small ceremony surrounded by family and friends. And while most of the spotlight was on the happy couple, the man officiating the wedding probably received some attention as well. Current U.S. Vice President Joe Biden presided over Mosteller and Mashey's wedding, which was held at the Vice President's home in Washington, D.C. Dukungan Joe Biden terhadap indifferentisme keagamaan adalah bidah, karena dengan mendukung paham itu, ia menyangkal dogma di luar gereja Katolik tidak terdapat keselamatan. Sehubungan dengan dukungan Joe Biden terhadap aborsi, dan hal ini juga berlaku kepada banyak tokoh politik pro-aborsi lainnya yang mengaku diri Katolik, Bagaimana persoalannya sewaktu Biden kenyatanya berkata bahwa ia seorang Katolik dan mengaku menerima ajaran gereja melawan aborsi dalam kehidupan pribadinya. Biden berkata bahwa ia secara pribadi menentang aborsi, tetapi bahwa ia sederhananya tidak dapat memberlakukan pandangannya itu kepada orang lain. I've been a practicing Catholic my whole life, and it has particularly informed my social doctrine. With regard to abortion, I accept my church's position on abortion as a, what we call de fide doctrine. Life begins at conception, that's the church's judgment. I accept it in my personal life. But I refuse to impose it on equally devout Christians and Muslims and Jews. I just refuse to impose that on others, unlike my friend here, the congressman. I do not believe that we have a right to tell other people that women, they can't control their body. It's a decision between them and their doctor. Banyak tokoh masyarakat lainnya yang pro-aborsi memberikan penjelasan yang serupa dengan penjelasan Joe Biden. Lantas, mengapakah Joe Biden seorang bidah khususnya dalam perkara aborsi sewaktu ia mengaku diri menentang aborsi secara pribadi? Jawabannya adalah sewaktu Biden berkata bahwa negara tidak berhak melarang aborsi, ia sedang mengajarkan gagasan bidah bahwa negara tidak berhak melarang pembunuhan dan kejahatan-kejahatan terbuka lainnya. Maka, posisi Biden dan orang-orang lainnya yang mengajukan bahwa mereka mengaku diri menentang aborsi secara pribadi tetapi tetap menjunjung bahwa negara tidak dapat melarang aborsi adalah suatu bentuk mutlak dari bidah kebebasan beragama yang secara khidmat dikutuk oleh Paus Pius IX di dalam surat ensiklik Kuantakura. Bidah yang dianut oleh Biden dan hal ini pun berlaku kepada banyak tokoh masyarakat pro-aborsi lainnya bahwa negara tidak berhak melarang kejahatan-kejahatan seperti pembunuhan atau aborsi juga telah dikutuk oleh magisterium gereja yang biasa dan universal seperti yang tercermin dalam ajaran Paus Leo ke-13 termasuk di dalam surat-surat ensikliknya seperti Libertas dan Immortale Dei Paus Leo ke-13, Libertas tanda kutip, maka dari itu negara dilarang oleh keadilan dan dilarang oleh akal untuk menjadi tidak bertuhan atau untuk mengambil rangkaian tindakan yang menuntun kepada ketidak bertuhanan yakni untuk memperlakukan berbagai agama sebagaimana yang mereka katakan secara setara dan untuk menganugerahkan kepada masing-masing agama tanpa dibede-bedakan hak-hak yang setara manusia berhak untuk secara bebas dan berhati-hati menyebarkan segala hal yang benar dan terpuji di seluruh negara tetapi opini-opini yang penuh dusta wabah batiniah yang besarnya tak tertandingi serta kemaksiatan-kemaksiatan yang membejatkan hati serta kehidupan bermoral harus dikekang dengan giat oleh otoritas publik agar kejahatan-kejahatan semacam itu tidak secara tersembunyi mereka yasakan kehancuran negara kutip-tutup seperti yang dapat kita lihat gereja mengajarkan bahwa negara berhak dan memang berkewajiban untuk mengekang dan melarang kejahatan-kejahatan seperti pembunuhan atau aborsi orang yang mengklaim pandangan yang berlawanan menganut bidah seperti para tokoh masyarakat yang pro-aborsi jadi dalih yang mereka gunakan untuk mengaku diri menentang aborsi secara pribadi tetapi menjunjung bahwa negara tidak dapat melarangnya tidak membuat mereka bebas dari dosa bidah sebaliknya mereka menganut satu bentuk ekstrem dari bidah kebebasan beragama yang juga telah dikutuk oleh gereja omong-omong bidah kebebasan beragama yang merupakan landasan posisi sesat yang dianut oleh Joe Biden telah diajarkan secara resmi hal itu membuktikan lebih lanjut bahwa sekte Vatikan II yang pada saat ini beroperasi di bawah sang pemurtad anti-Paus Franciscus bukanlah gereja katolik sekte Vatikan II adalah kontra gereja air zaman yang telah dinubuatkan seperti yang dibahas oleh materi kami nah kaum non-sedefacantis yakni orang-orang yang menganggap Franciscus sebagai paus biasanya berpendapat bahwa orang yang mengaku diri katolik tidak dapat dianggap bidah jika gereja belum mendeklarasikan orang itu sebagai seorang bidah tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang itu pandangan semacam itu adalah omong kosong dan bidah pandangan itu bukan ajaran katolik seperti yang ditunjukkan oleh kutipan-kutipan yang baru saja kami petik dan banyak kutipan lainnya orang-orang yang mengajukan pernyataan seperti itu tidak tahu apa yang sedang mereka katakan mereka tidak membuat pembedaan-pembedaan yang tepat dan tidak memiliki iman yang sejati dan posisi sesat mereka menonton mereka kepada kesimpulan yang absurd bahwa orang-orang seperti Joe Biden dan para bidah radikal lainnya yang tidak terhitung jumlahnya dalam sektor Novus Ordo yang secara terbuka menolak dogma-dogma katolik orang-orang semacam itu harus dianggap katolik sebagai contoh berikut seorang anti-sedefakantis yang mengakui bahwa menurut posisinya Joe Biden harus dianggap katolik dan bukan seorang bidah walaupun Biden secara terang-terangan menolak ajaran katolik tentang pernikahan, aborsi, dan lain-lain pandangannya itu adalah suatu penghinaan penuh terhadap ajaran katolik This one is from Vatican Catholic He says, is Joe Biden a Catholic who professes the true faith or manifest heretic? It's kind of related to the one that we had Right, well, it's interesting about Joe Biden Joe Biden claims that he doesn't believe abortion personally but he holds it politically Okay, so he has deviated from the Catholic faith But what did Joe Biden just say last week? He said, I'm a practicing Catholic And so Joe Biden would be considered a member of the church and not a manifest heretic even though perhaps because of his position on abortion he's committed a mortal sin against the faith Pernyatanya itu absurd dan adalah suatu omong kosong yang bidah Seperti yang telah kami tunjukkan kenyataan bahwa Joe Biden mengaku diri menentang aborsi secara pribadi tidak membuatnya bebas dari dosa bidah Dengan berpendapat bahwa orang-orang seperti Biden yang secara terbuka mengakui bidah melawan ajaran katolik harus dianggap sebagai seorang katolik seseorang pada dasarnya menyangkal kesatuan iman gereja Paus Pius X Gereja bertekun dengan teguh dan tiada dapat mengalami perubahan sebagai tiang penyangga dan landasan kebenaran dalam satu pengakuan doktrin Paus Leo XIII berkata bahwa kesatuan gereja adalah kesatuan yang melampaui segala hal yang lain dan tiada sesuatu pun yang serupa ataupun setara dengan kesatuan itu Paus Pius XII berkata bahwa mereka yang terbagi-bagi di dalam iman atau pemerintahan tidak dapat hidup di dalam kesatuan dari tubuh yang semacam itu Juga, berikut komentar Santo Robertus Bellarminus dokter gereja tentang kesatuan iman yang dimiliki oleh semua anggota gereja Tanda kutip Akhirnya, semua orang katolik yang tersebar di seluruh dunia memiliki pandangan yang sama sehubungan dengan semua dogma iman Mereka pun tidak dapat berpikir secara berlawanan sebab mereka semua menundukan pemahaman diri mereka sendiri kepada pemahaman gembala yang satu dan yang tertinggi yang membimbing gereja dari tahta Petrus Kutip tutup Tentunya, pernyataan yang satu ini dari Santo Robertus Bellarminus tidak dapat Anda buat sehubungan dengan Sekte Vatikan II Sekte Vatikan II memuat orang-orang yang tidak terhitung jumlahnya yang saling menentang satu sama lain secara terbuka dalam aspek-aspek ajaran gereja yang jelas dan mendasar David Daleiden for exposing Planned Parenthood's traffic in aborted babies body parts Also, Carolyn Wu, former head of the Bishop's Catholic Relief Services caught funneling hundreds of thousands of dollars to pro-abortion charities overseas Joe Biden is vowing to force Catholics to cover abortions On Wednesday, the Democratic frontrunner promised to reverse the Supreme Court's recent decision in favor of Little Sisters of the Poor exempting them and other faith-based employers for being forced to cover contraception Cardinal Dolan says he'd give Holy Communion to Joe Biden New York's Archbishop made the comment in an interview with Fox News this morning In a recent panel discussion hosted by Boston College Cardinal Joseph Tobin had this to say I think that a person with good conscience could vote for Mr. Biden I frankly, in my own way of thinking have more difficult time with the other option Gereja Katolik yang sejati masih ada dalam sisa umat Katolik yang setia seperti yang dijelaskan oleh materi kami Tetapi Gereja Katolik yang sejati bukanlah Sekte Franciscus Juga, beberapa dari kaum bidah ini mengklaim bahwa makna kesatuan gereja sederhananya adalah orang-orang mendaraskan syahadat Nisea yang sama Pandangan semacam itu sama sekali salah Kesatuan gereja memerlukan kesatuan dalam hal-hal yang spesifik Itulah sebabnya Paus Leo XIII mengajarkan bahwa dengan menolak satupun dari kebenaran-kebenaran itu atau dengan menganut satu bidah pun seseorang terpisah dari gereja Paus Pius XII, Mistici Corporis Tanda kutip Tetapi, orang-orang yang kenyataannya terhitung sebagai anggota gereja hanyalah mereka yang telah menerima permandian kelahiran kembali dan mengakui iman sejati Kutip tutup Jadi, jika Anda menganggap Biden, Franciscus, dan lain-lain sebagai anggota gereja katolik Anda berpendapat bahwa mereka mengakui iman yang sejati dan itu jelas merupakan pandangan yang salah Kenyataannya, para anggota Sekte Fatikan II tidak hanya secara terbuka menentang satu sama lain dalam perkara-perkara seperti aborsi, tanda kutip pernikahan gay, dan lain-lain Tetapi, mereka bahkan menentang satu sama lain tentang bila mana Joe Biden seorang katolik Sebagai contoh, berikut seorang anggota Sekte Fatikan II yang bernama Michael Voorhees yang berkata bahwa Biden tidak katolik Dan berikut organisasinya yang menyebut Biden katolik pada kesempatan yang lain Berikut seorang tradisionalis palsu dari Sekte Fatikan II yang bernama Michael Matt yang berkata bahwa Biden adalah seorang pemurtad Tetapi, seandainya mereka konsisten dalam prinsip katolik ini bahwa orang-orang yang menyimpang dari ajaran katolik dianggap berada di luar gereja mereka akan menerapkan prinsip itu kepada Franciscus dan para pemurtadnya yang disebut-sebut sebagai uskop Tetapi, mereka tidak melakukannya sebabnya adalah mereka tidak konsisten dan bukan milik kebenaran Berikut seorang tradisionalis palsu yang bernama Taylor Marshall Ia menganggap anti-paus Yohannes Paulus II yang adalah penyembah berhala sebagai seorang santo Ia berkata bahwa ia tidak bisa mengerti bagaimana Joe Biden seorang katolik Now, in the case of Joe Biden He's actually performed a wedding Let me get it for you here He's actually performed a wedding for a same-sex couple And I just don't see how you can say You're a Catholic When you're When you're doing this kind of thing Pernyataan Taylor Marshall itu tidak konsisten dengan posisinya sendiri Bahwa Franciscus dan para pemurtadnya yang disebut-sebut uskop adalah orang-orang katolik Marshall kemudian menentang dirinya sendiri kembali dengan menunjukkan bahwa ia tidak yakin bila mana Biden adalah anggota agama katolik Is this guy right here, Joe Biden Is he part of the same religion The same church The same tradition as Ambrose and Theodosius Mereka tidak konsisten karena mereka tidak memegang posisi yang benar Dan mereka tidak peduli apakah mereka konsisten atau tidak Mereka bukan milik kebenaran Dan juga, Taylor Marshall tidak memiliki iman yang sejati Hal ini tersingkap oleh kenyataan bahwa ia tidak yakin Apakah Biden, seorang bidah notorius yang mendukung kesesatan termasuk tanda kutip pernikahan sesama jenis merupakan anggota agama katolik Sekte Fatikan II tidak memiliki kesatuan yang merupakan tanda yang khas milik gereja Sekte Fatikan II bukanlah gereja katolik melainkan kontra gereja akhir zaman yang telah dinebuatkan seperti yang dibahas oleh materi kami Terima kasih telah menonton!